Dibuat lo semua yang pengen nonton nih Interview Tom Morello dengan V.O.B Kelanjutannya seperti apa lo tonton ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua Di channel Ivan Sandel Oke guys kali ini gua nge-drex second lagi tentang V.O.B Voice of Baceto Lanjut ya lanjut ya Untuk interview dari Tom Morello And then Tiara Untuk V.O.B tersebut Disini tuh banyak loh Jadi banyak juga mungkin Gua sebenarnya sudah nonton Tapi ternyata kalo misalnya kita tonton lagi Lebih detail Maksudnya gitu Lebih 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 Ini kelanjutannya nih ya Jangan lupa subscribe-nya Like and comment-nya Loncengnya di YouTube-nya Jadi buat lo nonton Jadi buat lo semua yang pengen nonton nih Interview Tom Morello dengan V.O.B Kelanjutannya seperti apa Lo tonton ini Oke Kita langsung masuk video ini Jangan lupa Jangan lupaальном Jangan lupa Mereka bilang, aku ingin menjadi seperti mereka. Jadi di mana kamu menemukan inspirasi dan kemampuan untuk menjadi band? Memang dua band itu, yang dunginan di kita. Inspirasi gini banget. Tomo Arello aja masih menanyakan gimana caranya mereka untuk mendapatkan inspirasi. Iya kan gitu loh. Gawain mereka apa? Simple. Mereka itu tidak. Mas justru diubahnya bukan di dalam negeri. Nah itu kok maksudnya gitu loh. Inspirasi mereka itu sebenarnya tak ada di luar. Bahkan yang itu tadi kan dibaca si Steve Overton. Dan juga Herati yang baca di luar. Kalah lu. Yalah, gue aja dulu aja masih cari referensi aja masih dalam negeri loh. Kadang-kadang kalau enggak gue ngiri ngeliat temen gue. Lu banah gue apa sih? Kayaknya enak banget sih. Berarti kan inspirasi sebenarnya bukan dari yang dibawain lagunya, tapi biasanya dari temen. Iya kan? Temen lu bawa. Gue suka sama temen gue. Misalnya gue suka nongkrong sama temen gue. Gue ada matanya nih seharusnya gue. Ya gue inspirasi. Gue sebenarnya dari sahabat gue. Awan seperti itu. Sedangkan dia. Iya walaupun dari abang loh. Tapi yang memperkenalkannya gimana untuk musiknya. Sama dong. Sama sistemnya di belakang gitu loh. Nyari dulu kan. Inspirasi keluar. Gila. Inspirasinya jelas luar negeri. Orang mah di belakangnya mah bener ya gitu loh kan ya. Bener kan kadang-kadang cenggan dari ini juga. Cewek itu di belakangnya mainnya ke mall. Ini malah keliling-keliling Eropa. Ya Allah, gue akbar sampai jatuh. Kayaknya enggak boleh gue ngomong kayak gini. Jatuh HP gue. Jadi kan masa gue. Ini dia inspirasinya Gokio. Dapatnya System of Doll. Dekan R-A-G-M. Mana lagunya begitu loh lagi. Gue kalau bisa balik lagi ke jaman gue itu sendiri. Di jaman gue aja dulu. Inspirasi gue. Gue mau kenal untuk hardcore itu sendiri adalah. Pappen. Mungkin pernah kenal Pappen. Ya, grammar-nya itu loh. Mungkin pernah kenal kamu. Hahaha. Hahaha. itu gue mengenal hardcore disitu mungkin ramai-ramai ini memang ketika gue ngikut maksudnya bukan ngikut festival, justru enggak di Banyabu lebih sering nonton di Arab, maksudnya masih nonton underground kayak gitu-gitulah gue liat memang untuk orang-orang hardcore-nya itu sendiri mereka basic atau dalam artinya di belakang larinya memang ke Arab ya chilling in the name emang enak-enak banget enak banget, enak banget sampai jatuh mulut gue emang enak banget gue itu lagunya lanjut ya yang penggunaan di kita inspirasi banget consider a collaboration with them app app so jadi jadi figure it out figure it out jadi kita nulis lagu ini tuh hasil obrolan dari guru kita sama guru kita namanya Abah Eksa saat itu kita lagi ada di fase lelah menghadapi orang-orang yang terus-terusan menolak atau menentang keputusan hidup kami untuk bermusik terus saat curhat ke Abah Abah bilang kalian masih percaya Tuhan enggak? enggak kita yuk percaya dong terus Abah bilang yaudah kalau misalnya masih percaya Tuhan langsung aja bikin lagu yang minta izin ke Tuhan langsung untuk bermusik Allah itu sangat cantik itu sangat cantik itu sangat cantik itu sangat cantik saya sangat senang bahwa kamu mempunyai kekuatan kekuatan dan kekuatan untuk menikmati kebenaran yang kamu merasa dalam musik itu dia gue suka bahasanya berapa live performance yang kamu lakukan so far berapa live performance lebih dari selama ini lebih dari 10 10 20 panggung wow yeah the one thing the advice that I would give you you're already beginning to do is the more shows you play the better you'll get at playing shows because there's a lot of every venue every night has some unexpected things and you'll get used to those things happening the more shows you'll play and you'll continue to get better as a band and in the way that you interact and communicate with an audience so you're doing exactly what you should be doing is continuing to bring music to the people and playing shows get nervous when you're on stage okay I'll answer like this is every as I was developing as a musician I would get very very nervous every time I played in a slightly bigger venue so the first time I played jadi gini 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 ya bener loh berarti ya jadi buat semua orang yang terkenal pun ya kayak semacam sekelas tomorello lo pasti akan gugup untuk disaat lagi manggung gitu loh jadi itu wajar manusiawi manusiawi banget jadi kalau misalnya lo gak ada gugup kalau bagi gue sih aneh sebenarnya gitu ya aneh karena sekelas iya dong di belanja sekelas-kelas musisi-musisi yang mana pun juga sama di belanja gitu loh ada keasa gugup bahkan untuk menghilangkan gugupnya mereka itu sendiri dengan cara yang mungkin kita akan bilang tanda kutiplah di belanja gitu loh dengan minum dulu bener kan dulu aja di jaman gue juga sama gitu loh ketika jaman bang mereka ada yang di belanja sampai ya buat percaya diri mereka minum dulu lah tadi seperti itu ada lagi di belanja vokalis gue pernah kenal juga temen gue yang sampe pengen manggung sampe berapa kali balik-balik ke kamar mandi loh ada loh ya ya kan itu dia kendalanya itu nervous gue pasti akan mengalaminya ya kan sama gue juga sama oke lanjut ya oke jadi But then that became okay. Then the first time I played at my school in front of some strangers, I was very, very nervous. But then that became okay. The first time I played in a club, like a real club, even though there was hardly anybody there, super nervous. But then that became okay. Then at each stage getting bigger, the first time I played my own show, my own headlining show with whatever band I was in at a club, super nervous. But then that became okay. It was super nervous until it was the first time I headlined Madison Square Garden. I was very nervous. But then that became okay. And the thing that I would tell you is the people who play, well, you want to say that and then I've got one more thing to bring it home. The thing that I learned and discovered is that the people who are playing shows tonight in basements, in clubs, in Madison Square Garden, in football stadiums, they are no different, they are no better, they are no more, like, talented than any of you. They're just people who all were once nervous, and then they did it a few times, and then they're not. So don't think that the people who are doing these things are some magical beings who have something that you don't. But they are not, they're regular, they're very, some of them are very ordinary, trust me. And that, but they've just done it more. And so, any, so you're just as good as any of them, you belong there on stage, that stage is yours. Don't, you, if you, it's okay to be nervous, that's because, because you care. But don't think that you don't belong, don't be nervous, because you think that you don't belong there. Because you do belong there, and the world is better for it. I'm a big fan of your band, and you're... Yeah, sama yang tadi, apa. Jadi memang, jadi, ketika, apapun sebenarnya sih, mungkin di saat ini lagi manggung, mungkin, ataupun bagi kita itu sendiri, ya. Nervous-Nervous-Nervous-Nya mungkin kayak temen-temen yang punya hobi, misalnya, ah, gue pengen nyari kerja atau gimana, gitu, ya, Nervous di awal itu sendiri udah jelas, ya. Nah, ketika masuk ke dunia baru, ya itu pasti Nervous, tapi anggaplah di situ adalah panggung Anda. Gitu, loh. Lakukan, ya, kan. Kalau nggak, lo nggak bakal punya panggung sama sekali. Bener, kan, bener, kan. Ketika lo punya hobi, dibelahnya lakukan, gitu, loh, ya, kan. Dengan cara lo, walaupun ada Nervous, ya, kan. Kalau nggak lo lakukan, berarti lo nggak punya panggung sama sekali. Ketika ada panggung, udah gunakan. Anggap panggung itu jadi milik lo. Ini yang gue tangkap, nih, seperti ini. Tapi memang, ya, begitu. Acah. Ha, gini. Acah, gini. Dan, your, your very existence as a band is just very inspirational to people around the world. And it's inspirational to me. And I just wish you the best of luck and, like, enjoy, enjoy being in a band and living all the way up, you know, and that connection that you will, that you'll find with an audience, I'm sure, will be really great. And I hope in some way, we can work together at some point. It would be... I'd love that. There's, there's, well, that was an, that was an oversight of mine. I will not, I will not make that mistake again. Okay, 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 okay. Ha, 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 ha. Oh, ini yang menyeret dien, nih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!